bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya semoga kabar hari ini kabar yang menyenangkan ya meskipun cuaca tidak mendukung untuk memulai bahasa Indonesia kali ini marilah kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa selesai sambil saya berusaha untuk mengupload oh iya tadi pertanyaannya bu kenapa linknya beda karena di link yang tadi saya tidak bisa mengupload kemudian saya ganti ke ini tidak bisa masuk selalu mental-mental jadi saya pakai yang link yang ini tadi nah di link ini tadi kesulitan saya yaitu untuk mengupload sekarang sudah bisa mengupload tapi tidak bisa kelihatan gitu dokumennya tidak masuk di sini gitu teman-teman jadi untuk mengantisipasinya silakan dibuka ppt-nya ya yang ada di messenger saya menarangkannya lewat lewat sini oh apa saya coba lagi ya saya coba pakai yang ini sudah di data di sambil dilihat ya dibuka ppt-nya sambil saya berusaha untuk mengupload dulu sudah dibuka semuanya kalau sudah nanti saya terangkan tapi saya di papannya tidak kelihatan ya nanti di rekamannya kelihatan karena saya membuka ppt-nya di sini karena di sini saya tidak bisa membuka ppt-nya langsung di apa itu di papannya silakan ppt-nya dilihat silakan ppt-nya dilihat saya sudah mengirimnya di messenger facebook messenger jadi hari ini saya ingin mereview sebentar untuk pelajaran bahasa Indonesia sebelumnya nah kelas 3 ini yaitu kelas penentuan ya dimana teman-teman itu harus belajar mereview dari pelajaran bahasa Indonesia dari kelas 1 hingga kelas 2 ya ya kelas 3 lah kelas 3 semester pertama nah nah alhamdulillah sudah bisa ya kenapa ya tadi tapi tidak bisa tadi ya alhamdulillah ini sudah bisa ya di layar bisa kelihatan ya jadi hari ini kita materinya yaitu ringan pertemuan pertama saya ingin mereview pelajaran yang sebelum-sebelumnya yang mungkin teman-teman sudah pernah belajar jadi tinggal mereview aja jadi di kelas 3 itu biasanya soal-soalnya yaitu soal-soal yang sudah pernah dipelajari di kelas 1 di kelas 2 nah di kelas 3 itu tinggal mengulanginya dan mungkin ada sedikit tambah-tambahan seperti itu ini yang pertama yaitu tentang imbuhan ya tentang imbuan memperkan dan memperi ya dimana imbuan memperkan dan memperi ini mempunyai perbedaan dari kata dasarnya ya jadi misalkan ini ya imbuan memperkan dan memperi mempunyai nosi sebagai berikut nosi itu penanda ya bila kata dasarnya adjektif atau kata sifat maka penandanya berbentuk kausatif misalkan ia memperbaiki sebedanya yang rusak memperbaiki bernotasi membuat menjadi lebih baik jadi disini itu kita belajar untuk memberikan makna apa sih makna dari memperkan artinya memper kemudian ditambah kata dasarnya kemudian ditambah akhirankan jadi kalau contohnya disini nomor 1 memperbaiki berarti membuat jadi lebih baik kemudian yang kedua contohnya bila kata dasarnya nominal nosi yang terbentuk adalah memperlakukan menganggap atau menentukan objek sebagai kata dasar misalkan memperistrikan artinya menganggap menjadi istri atau menentukan objek atau sebagai istri jadi imbuan memperkan itu mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung kata dasarnya kayak nomor 1 misalkan memperbaiki kata dasar kan baik ini memperi memperkan dan memperi imbuannya ada 2 memperkan sama memperi misalkan nomor 1 tadi memperbaiki berarti kata dasarnya baik mempunyai imbuan memper mempunyai akhiran i arti dari memperbaiki berarti membuat jadi lebih baik kalau yang 2 berarti memperistrikan berarti mempunyai imbuan memper kemudian kata dasarnya istri kemudian diakhiri dengan kan memperistrikan artinya menganggap menjadi istri atau sebagai subjek ya ini ya menentukan objek sebagai kata dasar memperistrikan berarti membuat menjadi istri seseorang yang itu dibuat menjadi istri kemudian nomor 3 memperingati yang ketiga ada sekelompok verbal lain yang nosinya atau tandanya bersinonim dengan verbal yang memakai preposisi ia memperingati hari kelahirannya memperi berarti menganggap ya sama dengan yang memperingati berarti sama dengan membuat atau menganggap memperingati membuat atau menganggap jadi ia memperingati hari kelahirannya berarti menganggap itu hari kelahirannya atau membuat hari itu menjadi hari kelahirannya jadi memperkan dan memperi itu mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung dari kata dasarnya kemudian yang keempat mempermasahkan, berarti membuat jadi masalah ya, jadi misalkan ini tadi ya, memperbaiki membuat jadi baik, kemudian memperistri, berarti menganggap menjadi istri, kemudian memperingati, berarti menganggap atau betul, menganggap hari itu menjadi hari kelahirannya, memperingati berarti menganggap hari itu menjadi hari kelahirannya, kemudian mempermasalahkan, membuat jadi masalah seperti itu, ini hanya mereview aja ya tentang imbuan memperkan sama memperi mungkin nanti kalau langsung ke latihan-latihan soal, akan lebih paham ya kemudian kemudian halaman kedua ya kemudian yang kedua ini tentang oh iya Mbak Intan Sari yang kedua iya Mbak Intan janjian Mbak Intan hamil nih jadi yang kedua yaitu setelah kita belajar tentang imbuhan dan akhiran memperkan dan memperih kita beralih ke pidato ya kita ketahui pidato sendiri itu berarti bercakap-cakap di depan kalayak umum ya bisa tempatnya itu tergantung bisa di depan kelas atau di depan sekolah biasanya kepala sekolah memberikan pidato kepada murid-muridnya nah disini ada beberapa yang perlu dipersiapkan dalam berpidato ya Mbak Intan sudah live ya nah biasanya seseorang yang berpidato itu mempunyai gaya sendiri ya ada yang gayanya itu ini ya mempunyai lafal intonasi dan nada maupun sikap yang tepat jadi biasanya setiap orang itu mempunyai karakter sendiri ada seseorang yang berpidato tanpa menggunakan teks kemudian dia suka melucu seperti itu itu ada juga kemudian ada juga yang berpidato dia struktural jadi sesuai dengan teks yang telah dipersiapkan seperti kaku misalkan acara 17 Agustusan nah disitu itu pidatonya harus formal ya gak boleh gak boleh lucu-lucuan itu gak bisa tapi kalau misalkan pidatonya di depan keluarga misalkan hari pulang tahun anaknya terus orang tuanya berpidato memberikan sambutan dan sebagainya itu boleh melucu jadi tergantung konteks tempatnya ya nah ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pidato yang pertama yaitu kita menentukan dahulu metode yang digunakan ya metodenya ini ada yang berupa membawa teks nih ya ada yang membawa teks atau kan ada tau yang yang berpidato harus bawa teks kemudian ada juga yang dengan cara menghafal atau dengan cara improvisasi ya jadi ada seseorang yang berpidato dengan cara menggunakan teks atau dengan cara menghafal nah sebagian orang-orang yang berpidato biasanya sudah menyiapkan teksnya terlebih dahulu ya setelah disiapkan baru mereka itu berpidato yang disiapkan itu bukan tulisannya tapi reng-rengan atau garis besarnya apa saja yang harus disampaikan di dalam pidato tersebut gitu ya kalau ditulis semua enggak mungkin ya jadi hanya sekilas aja atau topik-topik aja yang akan dipidatokan ini loadingnya lama ya tulisannya server unable enable saya saya membuka ppt-nya juga ya ppt-nya halaman 5 nah harusnya pidato tadi itu halaman selanjutnya enggak apa-apa kita lanjut ke pidato sendiri ya jadi pidato tadi hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu menentukan metode yang akan digunakan bisa metodenya menghafal atau membuat catatan yang berisi rangkuman atau topik-topik yang akan dipidatokan ya sambil membuka ppt-nya ya ini enggak bisa kebuka ini loadingnya lama banget kemudian selanjutnya ada hal yang perlu kita perhatikan yang kedua yaitu tentukan tujuan pidato jadi yang pertama metode pidatonya bagaimana kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan pidato nah tujuannya gimana tujuannya itu ada beberapa ya contohnya itu tujuannya ada informatif dimana apabila tujuannya itu memberikan informasi tertentu kepada pendengar berarti memberikan informasi itu informatif kemudian argumentasi berarti memberikan pendapat atau keyakinan tentang suatu ide atau gagasan terhadap keinginan suatu masalah kemudian ada persuasif persuasif ini mengajak ya mempengaruhi agar orang yang mendengar mendengar agar orang yang mendengarkan itu ikut ikut apa yang kita lakukan nah itu termasuk persuasif ya kemudian agitasi agitasi ini tujuannya untuk menggerakkan semangat atau mengorbankan semangat para pendengar tentang masalah tertentu lalu ada deskripsi ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang disertai penjelasan yang jelas lalu rekreatif itu bertujuan menghibur pendengar nah contoh-contoh dari tujuan pidato seperti ini itu sering keluar teman-teman jadi ada satu kalimat atau satu paragraf nah teman-teman disuruh disuruh menentukan jenis jenis pidato teks di atas adalah A. informatif B. argumentatif C. persuasif D. agitasi E. deskriptif misalkan seperti itu jadi jenis-jenis paragraf ini sering juga keluar jenis pidato maaf jenis pidato ini sering kali keluar di dalam suatu soal ujian jadi harus diperhatikan kalau informasif tujuannya berarti memberikan informasi aja tapi kalau argumentatif berarti dia memberikan pendapat memberikan pendapat memberikan idenya seperti itu kalau persuasif berarti tujuannya mengajak nah misalkan ada pemilihan desa pemilihan ketua desa nah itu termasuk persuasif ya nah orang yang mau dicalonkan terus pidato nah pidatonya itu termasuk persuasif karena dia pasti ingin mengajak seseorang yang mendengar itu untuk ikut memilihnya kemudian kalau agitasi ini bertujuan untuk menggerakkan semangat atau pengorbanan misalkan 17 Agustus 45 nah ada pidato kemudian pidatonya itu memberikan semangat atau motivasi kepada para pendengar untuk tetap semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan misalkan itu termasuk agitasi kemudian kalau deskripsi deskripsi itu tujuannya untuk menggambarkan ya suatu keadaannya disertai dengan penjelasan yang jelas kemudian yang terakhir rekreatif itu bertujuan untuk menghibur pendengar hanya sebagai hiburan ya itu rekreatif kemudian silahkan dibuka ppd-nya ya teman-teman kemudian yang ke C hal yang perlu dipersiapkan dalam berpidato yang ketiga ini adalah mempersiapkan mental saat berpidato nah benar nih mental itu juga perlu disiapkan kadang seseorang yang sudah belajar berpidato tiba-tiba ketika disuruh berpidato di depan kelasnya sudah hafal sebelumnya di rumah tapi ketika maju itu sudah lupa semuanya itu sering banget ya nah maka persiapan mental ini sangat diperlukan sering grogi setelah maju kemudian sudah lupa padahal sebelumnya itu sudah hafal banget apa yang harus disampaikan tiba-tiba blank kemudian yang keempat hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato yaitu hilangkan rasa demam panggung rasa demam panggung disini adalah grogi maksudnya nah gimana cara menghilangkan grogi biasanya yang dilihat adalah atasnya kepala misalkan teman-teman di depan sendiri kemudian melihat teman-teman di kelasnya nah itu melihat seseorangnya itu lihatlah atas atas kepalanya jangan melihat mata mata seseorang nanti kalau melihat mata akhirnya grogi demam panggung musah musah kalau lagi belajar begini iya mbak ini soalnya gak bisa nih apa slide nya slide gak berubah berubah saya ngetik desert 5 tapi keluarnya ya nanti didengerin lagi ya sambil dibuka slide ini disini ada unable to launch the slide jadi disini tulisannya tidak memungkinkan untuk melaunching atau mengeluarkan slide padahal sinyalnya penuh kita lanjutkan ya kita lanjutkan tadi nyampe mana nih saya ulangi lagi hal yang perlu dipersiapkan dalam pidato yang pertama menentukan dahulu metode yang akan digunakan bisa menghafal atau membawa teksi yang kedua menentukan tujuan pidato tujuannya itu ada berbagai macam hanya ingin memberikan informasi atau pendapat atau mengajah atau agitasi atau deskripsi atau rekreatif kemudian yang ketiga yaitu persiapkan mental saat berpidato nah ini sangat diperlukan ya jadi menjauhi rasa takut jadi harus percaya diri kemudian yang keempat hilangkan rasa demam panggung ya hilangkan pikiran-pikirannya negatif pandang orang yang di depan anda tetapi jangan memandang matanya yaitu memandang di atas kepala kemudian yang kelima kenali dan analisis audien ya langkah ini antara lain dapat dilakukan dengan mengenali karakteristik pendengar tingkat pendidikan golongan latar belakang harapan dan keinginan mereka sehingga kamu dapat pidato sesuai dengan tingkat pemahaman audien nah seperti yang saya katakan kalau misalkan itu pidatonya itu di depan keluarganya misalkan ulang tahun anaknya maka bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lucu atau bahasa-bahasa yang tidak terlalu tinggi tidak menggunakan bahasa tingkat dewa kalau misalkan di depan pejabat seperti itu nah itu harus menggunakan pidatonya yang resmi menggunakan bahasa-bahasa yang formal nah ini maksudnya ini ya kenali dan analisis audien kemudian yaitu mengenali situasi dan kondisi mengenali situasi dan kondisi ini seperti kondisi ruangannya kemudian podiumnya panitia dan keadaan sekitarnya misalkan yang dipidatonya yang dipidato hanya beberapa orang yaudah menggunakan suara yang tidak perlu pakai mic misalkan tapi kalau yang pidatonya itu berpuluh-puluh ribu orang kayak misalkan di lapangan nah itu perlu di perlu di antisipasi ya situasinya kalau pakai sound ini gimana suaranya dan sebagainya kemudian persiapkan fisik kamu nah ini penting jadi sebelum berpidato mungkin bisa sarapan terlebih dahulu takutnya nanti di depan semaput seperti itu biasanya upacara ya yang hal-hal seperti ini bisa terjadi kemudian perhatikan lafal intonasi nada dan sikap yang tepat kenapa karena perbedaan intonasi itu memiliki makna yang berbeda ya begitu juga dengan ucapan kalau kita sama-sama menyuruh seseorang dengan bahasa yang halus dengan bahasa yang kasar meskipun itu sama-sama katanya kata-katanya itu sama tapi dengan intonasi yang berbeda akan mempunyai makna yang berbeda yang dirasakan seseorang itu misalkan apa ya misalkan makanlah misalkan ya makanlah nasi ini gitu ya sama bilang makanlah nasi ini nah itu kan beda ya jadi intonasi itu beda memberikan makna yang beda kalau yang pertama tadi halus ya kemudian yang kedua itu kayak menyentak gitu ya jadi memang intonasi nada maupun lafal dia mempunyai makna yang berbeda ya kemudian tadi udah ya tentang beda atau sudah kemudian bahasa tentang imbuan memperkan memperi sudah nah ini yang sering keluar lagi unsur-unsur intrinsik dalam teks drama ya unsur intrinsik dalam teks drama ini sering keluar ya jadi teman-teman itu biasanya disuruh membedakan misalkan ada paragraf gitu ya nah pertanyaannya paragraf tersebut termasuk paragraf yang berjenis prolog dialog atau epilog gitu ya nah ini hanya mereview ya ini belum pelajaran ini masih mereview pelajaran kelas 1 sama kelas 2 ya nah disini ada unsur-unsur intrinsik dalam teks drama yang pertama ini ada struktur dasar drama dimana struktur dasar drama itu terbagi menjadi tiga ada prolog ada dialog ada epilog apa bu bedanya nah kalau prolog itu merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara dimana sebuah prolog itu biasanya dikemukakan oleh para pemain nah jadi kalau prolog itu pembukaan ya atau peristiwa pendahuluan jadi ada intermeso itu disebut dengan prolog kalau dialog itu melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia jadi kalau dialog itu lebih cenderung ke percakapan dua orang atau lebih ya kalau epilog epilog ini merupakan bagian akhir dari sebuah drama ya yang berfungsi menyampaikan inti sari cerita atau menafsirkan maksud cerita jadi usur drama ada tiga yaitu pembukaan kemudian isinya atau percakapannya disebut dengan dialog tadi kemudian penutup atau terakhir disebut dengan epilog kalau prolog itu berarti pendahuluan kemudian dialog itu percakapannya isinya kemudian yang epilog adalah penutup akhir nah kemudian ini ada tokoh wawan chang sama keramanggo ini gak ini gak perlu ini yang paling penting itu tadi usur drama itu tadi ada tiga prolog dialog sama epilog kalau pembukaan itu disebut dengan prolog kemudian isinya dialognya percakapannya disebut dengan dialog kemudian epilognya disebut dengan penutup nah kemudian untuk mereview ini macam-macam isi ini sering keluar juga ini soalnya jadi yang tema yang gede yaitu menulis kritik dan isi kritik itu merupakan suatu kritikan suatu masukan tetapi harus bersifat membangun tidak boleh memberikan kritikan tanpa memberikan saran misalkan kita mengkritik seseorang tapi kita juga punya sarannya punya misalnya gini eh kamu kok bodoh sekali tapi gak boleh ya misalnya jangan gitu gimana ya oh kritik oh tulisanmu bagus tulisanmu jelek sehingga saya tidak bisa sehingga saya tidak bisa membacanya misalkan nah sarannya gimana coba beli buku yang berkotak-kotak belajar menulis pelan-pelan misalkan gitu jadi memberikan kritik juga memberikan saran dan kritik yang disini itu kritik yang bersifat membangun ya jangan sampai kritikannya itu yang bersifat menjatuhkan ya kemudian nah ini ada pengertian isi ya isi merupakan karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan ide pendapat dan gagasan dari subjektivitas pribadi penulisnya dalam isi baik pikiran perasaan maupun keseluruhan pribadi penulis tergambar dengan jelas untuk meyakinkan pembaca sebuah isi biasanya disertai dengan bukti data fakta yang mendukung disertai dengan alasan yang logis dan tepat jadi isi disini itu merupakan suatu karangan ya suatu karangan yang berisi fakta berarti bukti-bukti ya yang isinya juga logis tidak boleh mengarang tanpa adanya data yang akurat misalkan korban bencana palu itu sejumlah sekian-sekian-sekian sekarang keadanya begini dan seterusnya itu merupakan isi juga nah disitu disertai dengan bukti ya berapa korban yang meninggal kemudiannya luka-luka nah itu merupakan isi nah ini ada dua macam isi ya ada isi yang berlifat formal atau resmi kemudian ada isi yang bersifat non-formal atau tidak resmi ya kalau bersifat formal atau resmi dia harus menggunakan bahasa yang jelas kemudian lugas sesuai dengan kaedah penulisan yang bagus tapi kalau non-formal bisa menggunakan bahasa komunikatif ya jadi lebih meluas dan tidak kaku itu kalau non-formal sedangkan menurut isinya isi dibedakan menjadi 4 yaitu isi deskriptif yang mana berisi ulasan tentang sesuatu fakta dan data yang diungkapkan seperti apa seperti apa adanya nah kemudian kalau isi ekspositif itu ulasannya tidak sekedar memaparkan keadaan sebenarnya namun juga menjelaskan secara detail dari berbagai sudut pandang terhadap masalah tertentu itu ekspositif ya jadi kalau deskriptif itu menggambarkan sesuatu disertai dengan fakta atau data tapi kalau ekspositif itu juga sama-sama menggambarkan atau memaparkan tapi menjelaskannya secara detail dari berbagai sudut ya kemudian kalau argumentatif ini berisi argumen pendapat ya berisi pendapat kemudian dia juga memberikan ulasan ulasan yang singkat ya jadi biasanya kalau argumentasi ini menampilkan masalah kemudian menganalisis masalah memecahkan masalah dan akhirnya membuat suatu simpulan dengan bagian penutup isi jadi lebih mengarah ke pendapatnya ya argumentatif itu bersifat pendapat jadi dia itu menggambarkan karangan atau menulis karangan itu berdasarkan pendapatnya ya menganalisis kemudian memecahkan masalahnya sesuai dengan pikirannya itu disebut dengan argumentatif kalau naratif itu ulasan atau topik yang disusun secara urutan waktu kronologis berupa teknik bercerita jadi kalau naratif dia lebih mengarahkan ke urutan waktu misalkan dia menceritakan suatu itu ya pahlawan 30G 30SPKI misalkan disitu itu dia mengulas atau menulis ceritanya itu dari awal hingga akhir dengan urut tidak melenceh tidak menyebar jadi sesuai dengan urutan waktu itu disebut dengan naratif nah ini kemudian pengertian kritik seperti yang saya katakan kritik itu adalah ulasan dari penulis untuk menilai suatu karya dimana tujuan kritik antara lain yaitu untuk menunjukkan kelebihan kekurangan keunggulan dan kelemahan pada sebuah karya sastra dari berbagai sudut pandang tertentu disertai dengan penjelasan bukti alasan yang logis jadi namanya kritik itu dia bisa berupa kekurangan mengkritik kekurangan atau kelebihannya itu bisa nah kalau misalkan mau mengkritik kekurangannya dia harus menggunakan bahasa yang baik ya jangan sampai kritikan yang kita lontarkan justru membuat seseorang sakit hati jangan jadi memberikan kritikan juga memberikan masukan yang sifatnya membangun sifatnya membangun hanya sifatnya membangun kalau tidak membangun mending tidak usah memberikan kritik takutnya nanti malah terjadi perpecahan kemudian nah kemudian selanjutnya disini ada ide pokok dari paragraf masih ingat kan ya jadi paragraf itu dibagi menjadi tiga ide pokoknya ada deduktif kemudian ada induktif ada campuran jadi ini misalkan ada satu paragraf kemudian teman-teman disuruh menentukan dimanakah ide pokok dari paragraf tersebut letaknya dimana idenya di depan di tengah atau di akhir nah sekarang kita lagi mereview ini ya kalau ide paragrafnya itu letaknya di depan disebut dengan deduktif deduktif berarti dedepan ya deduktif berarti depan jadi kalimat utamanya letaknya di depan kemudian kalau induktif i akhir ya i induktif berarti akhir berarti letak kalimat utamanya berada di akhir kalau letak kalimat utamanya berada di awal sama di akhir itu disebut dengan campuran ya nah biasanya kalau di dalam ujian-ujian itu lebih mengarah atau lebih sering itu kalimat utamanya letaknya di awal ya deduktif jarang sekali yang kalimat utamanya letaknya di awal dan di akhir itu jarang biasanya mayoritas letaknya di awal ya nanti kalau sudah latihan-latihan soal saya akan mengasihkan trik-trik gimana mengerjakan soal bahasa Indonesia yang cepat dan benar ya karena kita tahu kalau bahasa Indonesia itu soalnya banyak satu soal itu bisa paragrafnya bisa banyak ya dan waktunya itu sama soalnya sama-sama 40 40 ya kalau enggak salah 40 atau 50 waktunya itu sama dan biasanya satu soal itu panjang banget paragrafnya nah disini kita enggak perlu membaca semua paragrafnya semua kalimatnya enggak perlu jadi hanya trik yang ya gimana ya memberikan trik yang menjawab dengan benar dan cepat enggak perlu membaca semua kalimatnya nanti kalau sudah latihan-latihan soal saya akan memberikan contoh contoh-contoh trik menjawab soal bahasa Indonesia yang cepat dan benar yang penting cepat dan benar kalau cepat salah itu banyak tapi cepat dan benar itu yang perlu kita perhatikan ingat ya jadi paragraf itu intinya dibagi menjadi tiga ada ya intinya di depan disebut dengan deduktif depan berarti deduktif kemudian akhir i induktif kemudian kalau di depan sama di akhir disebut dengan campuran ya kemudian nah kemudian ada berbagai macam jenis puisi ya nah puisi yang disini itu misalkan ada pantun ya jadi disini ada berbagai macam puisi lama ya ada pantun kemudian ada syair ada gurindam ada bidal ada talibun ya nah masing-masing mempunyai jiri-jiri sendiri misalkan ini pantun pantun itu tiap baris atau tiap baik biasanya terdiri dari empat baris jadi pantun itu terdiri dari empat baris barisnya di akhir itu bersaja AB AB jadi kalau misalkan baris pertama jadi ada empat baris ya baris pertama itu diakhiri dengan NG nanti baris ketiga juga NG jadi sama ya AB AB gitu jadi sama-sama mempunyai suara yang sama itu AB itu jenis dari pantun tiap baik biasanya terdiri dari empat baris bersaja AB AB kemudian tiap baris biasanya terdiri dari empat kata lalu baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran baris ketiga dan keempat disebut dengan isi ingat ya baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran baris ketiga dan empat disebut dengan isi itu disebut dengan pantun ya jiri-jiri pantun kemudian selanjutnya yang termasuk jenis puisi lama yaitu syair ya ini ya contohnya belum ya misalkan ini air dalam bertambah dalam berarti akhirannya dalam AM ya hujan di hulu belum lagi teduh uha uh teduh hati dendam bertambah dendam hati AM ya sama dengan dalam tadi dalam kemudian dendam sama-sama am-am kemudian yang keterakhir dendam dahulu belum lagi sembuh uh teduh sama-sembuh jadi sama-sama berakhiran uh-uh jadi dia bersaja AB kemudian kalau syair syair ini juga jadi dari empat baris tetapi dia bersaja AAA jadi misalkan ini ada ada apa ada syair dengarlah adik abang berpesan AN ya jangan adik menurut perasaan AN pilih pasangan hendak fikirkan AN baik buruk harap bedakan AN jadi sama-sama bersaja AAA jadi bedanya pantun sama syair kalau pantun bersaja AB AB syair bersaja AAA kalau gurindam itu hanya terdiri dari dua garis itu untuk gurindam ya kemudian kemudian bidal ya kalau bidal ini merupakan jenis perbahasa yang memiliki arti lukas atau tegas ya bidal yang memiliki arti tugas atau lugas memiliki rima dan irama sehingga sering digolongkan ke dalam bentuk puisi dalam kesusaraan melayu bidal yang mengandung kiasan sendirian atau pengertian tertentu ya jadi bidal itu ada kiasannya ada menggunakan peribahasa itu termasuk bidal ya sama-sama puisi lama jadi puisi lama itu ada banyak ada pantun ada sair ada gurindam ada bidal yang terakhir ada talibun ya ini kalau talibun merupakan bentuk puisi lama hampir sama dengan pantun karena terdapat sampiran dan isi ya sampiran baris pertama dan kedua disebut sampiran tiga dan empat disebutkan isi dalam kesusteraan Indonesia yang memiliki jumlah baris lebih dari empat dan memiliki persamaan bunyi pada akhir baris secara umum talibun memiliki karakteristik berikut ini ada berbagai macam karakteristik dari talibun yang pertama dia bisa bebas jadi puisinya itu bebas kemudian tidak terikat sama jumlah baris menggunakan gaya bahasa yang luas jadi kalau jadi kalau talibun ini dia tidak terikat sama jumlah baris intinya kalau yang syair harus 4 baris bersaja AAAA kalau pantun juga harus 4 baris bersaja AB-AB kemudian kalau gurindan hanya 2 baris seperti itu kalau talibun ini dia tidak menghitung barisnya jadi sembarang jadi lebih luas jangkauannya paham ya saya belum mengabsen teman-teman seperti itu jadi hari ini kita hanya mereview pelajaran yang sebelumnya sambil saya absen dulu hari ini yang masuk bentar ini bahasa Indonesia pij 7 materi hari ini mereview yang hadir ada pertanyaan teman-teman silahkan kalau ada yang bertanya ya ada mbak Ani lalu ada mbak Martin jadi hari ini kita review pelajaran saja kita memulai pelajarannya minggu depan minggu apa minggu depannya cuma 6 orang ya hari ini oh mbak Anus izin sih tadi mbak Intan sari jadi yang izin tadi ada mbak intan sari ada ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita beralih ke agama ya kalau harus ditanyakan silahkan ya enggak bu baik kalau enggak istirahat 5 menit ya saya mau ambil minum sebentar istirahat 5 menit habis itu kita berlanjut ke agama ya coba saya upload nah yang uploadnya agama dulu kita coba ya kita coba saya enggak tahu nih teman mbak Yoko enggak bisa enggak bisa ke upload gitu coba master ini saya coba upload dulu ya teman-teman oh ya saya belum ngasihkan buku paketnya ya buku paket maksud saya buku paketnya yang kita gunakan untuk bahasa Indonesia untuk agama upload saya kirim buku pdf-nya ya pdf untuk agama yang kita pelajari ini sama sama sekalian pdf-nya ya ini pdf-nya untuk pertemuan pertama sama terakhir ya agama soalnya hanya dua kali pertemuan ya silahkan dilihat di facebook ya facebook messenger saya upload untuk agama iya iya mbak rastem gak papa ini saya mencoba untuk upload agama masih proses loading ya sabar ya teman-teman kita istirahat 5 menit ya 10-10 lah 10 lebih 10 kita mulai untuk agamanya ya sambil saya upload 10 lebih 10 ya kita mulai agamanya selamat menikmati 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 halo teman-teman bismillah tetap tidak bisa kenapa ya kok tetap tidak bisa dibuka seleknya sudah ke-upload sebenarnya tapi tidak bisa dibuka saya coba untuk saya kasihkan kemudian kemudian agamu oke coba saya delete dulu kemudian upload lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati